Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang berjudul Kepemimpinan dan pengambilan keputusan Ini adalah anggota dari kelompok 6 Yang pertama, saya Sarwifat Dian Rizki Dengan NIM 230.12.61 Lalu ada Gayatul Dianapra Meswari Dengan NIM 230.12.14 Lalu ada Muhammad Nizam Rabani Ramadhan Dengan NIM 230.12.16 Dan ada Jafar dengan NIM 230.12.50 Dan juga ada DVL Wimuvia dengan NIM 230.12.55 Dan selanjutnya, slide pertama akan dijelaskan oleh Mbak Diana Yang pertama yaitu kepemimpinan Pemimpin adalah individu yang memimpin Dan kepemimpinan merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin Oleh karena itu, kepemimpinan ialah kemampuan untuk mempengaruhi manusia Dalam melakukan dan tidak melakukan sesuatu Definisi kepemimpinan menurut para ahli antara lain Miftah Toha Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain Atau seni mempengaruhi perilaku manusia Baik perseorangan maupun kelompok Kemudian ada kepemimpinan adalah suatu proses atau fungsi Sebagai suatu peran yang memerintah Yang ketiga ada pengambilan keputusan Jadi dalam pengambilan keputusan diartikan sebagai pemilihan Di antara berbagai alternatif pilihan yang ada Dengan berdasar dan tepat sasaran yang sesuai dengan harapan si pembuat keputusan Definisi menurut para ahli antara lain Yang pertama ada George R. Terry Kata beliau bahwa pengambilan keputusan didefinisikan adalah Pemilihan dua alternatif atau lebih Menurut definisi tersebut bahwa Untuk menentukan suatu keputusan Harus memunculkan alternatif solusi Minimal dua solusi atau lebih Yang akan ditentukan kemudian Pilihan terbaik diantaranya Dua adara ada Chester Bernard Kata beliau analisis pengambilan keputusan Yang menyeluruh merupakan penerapan teknik-teknik Dalam rangka penyempitan pemilihan Menurut pendapat ini bahwa setiap pemilihan Diberlukan analisis dengan menggunakan metode Alat analisis untuk mempersempit alternatif pilihan Next Pembuatan pemilihan Pembuatan pemilihan Pembuatan pemilihan Pembuatan pemilihan Sebelum mengambil keputusan Diharapkan seorang pengambil keputusan terlebih dahulu Melakukan investarisasi Berbagai alternatif-alternatif yang akan menjadi pilihan keputusan Pilihan keputusan harus berlandaskan pertimbangan disiplin ilmu Pemecahan masalah Problem solving Tindakan dalam hal ini adalah suatu tindakan pengambilan keputusan Untuk merumuskan permasalahan Rumusan permasalahan harus mempertimbangkan Dua sisi positif dan negatif Atau kelebihan dan kekurangan Sebagai landasan atau pedoman Dalam pengambilan keputusan yang terbaik Gaya kepemimpinan Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan Dalam proses kepemimpinan Yang diimplementasikan dalam perilaku kepemimpinan Seseorang yang mempengaruhi orang lain Untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan Dan mencapai suatu tujuan tertentu Macam-macam gaya kepemimpinan Yang pertama Gaya kepemimpinan autokratis Yang kedua Gaya kepemimpinan demokratis Dan yang ketiga Gaya kepemimpinan kendali bebas Jenis-jenis pengambilan keputusan Manager sebagai pembuat keputusan Merupakan seorang pemecah masalah Yaitu dengan memilih salah satu dari alternatif-alternatif yang tersedia Atau menemukan alternatif lain yang berbeda secara berarti dengan alternatif sebelumnya Dalam manajemen keputusan dikategorikan dalam dua jenis Yaitu keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram Keputusan terprogram Keputusan terprogram merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan, atau prosedur tertentu Dan keputusan tidak terprogram adalah keputusan untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa Kesimpulan Pemimpin merupakan seorang yang melaksanakan beberapa hal yang benar Manager adalah seorang yang harus melaksanakan sesuatu secara benar Kepemimpinan seorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan Sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya Yang merupakan salah satu tugas pemimpin Sehingga jika seseorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan Seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin Next Sekian dan terima kasih atas presentasi dari kelompok kami Jika ada salah kata, mohon dimaafkan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati